Halo semuanya, balik di channel ASL15 Ya, sesuai prediksi gue di video sebelumnya Kali ini hari Jumat Bener aja kita kedatangan event Encore ya Tapi bukan Encore Pendant Seperti yang gue bilang sebelumnya Kali ini kita kedatangannya Encore Cartoon Encore karakter Ini kalian bisa lihat di bannernya ya Ada White Rens, Switch Yael Kemudian ada Valentine, Naomi Dan pasti juga ada kartu-kartu lain juga Yang di obral di event kali ini Kita langsung cek aja di bagian notice Kita cek, release Encore Karakter, eventnya bakal sampai tanggal 19 Oktober Dan berarti karena ini tuh Di pertengahan bulannya eventnya Encore Cartoon Jadi mungkin di akhir bulan Untuk Encore Pendantinya ya Dan tadi ternyata yang di banner itu 3 kartunya adalah 3 kartu utama yang di Encore ya Yaitu Switch Yael, White Rens, dan juga Valentine Naomi Jadi kalau kalian dapetin 3 kartu ini Itu bakal dapet reward diamondnya Kalau kalian bisa down ya Dan juga kemungkinan bakal dapet buffnya juga Kalau kalian maxin sampai maksimal Oke lanjut, kita cek di bagian eventnya ya Kali ini juga ada ini web event spesial dibuka ya Dari tanggal 15 Oktober sampai 12 November Rai hingga 2000 Dan ada web event baru Nanti kita cek juga Kemudian lanjut ke bagian kartu eventnya Ini dia untuk Encore popular cartonnya ya Kita lihat apa aja yang di Encore selain 3 kartu utama tadi Kita lihat aja Switch Yael ini yang termasuk kartu utamanya Yang di Encore Lalu ada Juna ya Oh ini yang Junanya Bukan yang Juni Ini yang satunya kembaranya Kemudian selanjutnya ada Golden Caron Yang satu selanjutnya itu Ini yang utama juga ada White Rens ya Kemudian Bolang, Bih Yong Rang Lalu ada Grace Selanjutnya ada Valentine Naomi Ini juga yang termasuk kartu utama Encorenya Ada Wken P Dan ada Gelda ya Jadi sekitar totalnya ada 9 kartu ya Yang di Encore di event kali ini Cuma yang gue agak gak suka itu Kali ini event Encorenya balik ke Jaman-jaman Encore jadul Dimana material yang harus dikumpulin itu Adalah material A dan juga material A plus Yang tipenya dibagi jadi 3 seksion kayak gini ya Ada seksionnya si Sweet CL Seksionnya si White Rens Dan seksionnya Valentine Naomi Jadi untuk material A-nya dari ketiga seksion ini tuh beda-beda Ada Umbrella Dalgona untuk A-nya Lalu ada yang Star Dalgona Sampai yang terakhir itu Ada Circle Dalgona Nah untuk material A plus-nya Beda-beda menyesuaikan dengan material A plus Dari masing-masing karakter yang di Encore Kayak misalkan si Sweet CL Ada Sweet CL Spanner ya Untuk A plus-nya Kemudian untuk yang White Rens ini Ada Wet Rens Clothes Yang Naomi-nya ada Valentine Naomi Doll ya Seperti itu Ini pokoknya Tipe materialnya balik ke jaman Encore jadul sih Biasanya kan sebelum-sebelumnya Kalau Encore kar udah yang tipenya Kayak ngumpulin material S-nya aja gitu kan Itu kan lebih enak ya Jadi kita ngumpulin material S berapa buah gitu Dan material S-nya itu bisa didapat dengan Mengumpulkan 3 jenis material A Biasanya kan seperti itu Tapi kalau yang kayak gini Menurut gue sih agak kurang Enak karena tipenya kayak gini tuh Bener-bener random banget Kita nyari material A plus-nya ya Nanti gue cukup bakal liatin Rate untuk material A plus-nya seberapa Yang pasti ya bener sih Ini memang A plus-nya cuma butuh dikit ya Butuh 3 doang gitu Cuma ini cara mendapatkan material A plus-nya itu lumayan random Gambling-nya lumayan gede ya Kemudian lanjut untuk event Delgona ini Sepertinya dari event sebelumnya Ya masih berlanjut Kemudian ada apa ini Raih Green Sport Wear Gue gak tau ini apa ini Kayaknya event login sama main sih ya Nanti bisa dapet diamond lagi juga Sama beberapa reward yang lain Kalian tinggal ikutin aja Eventnya pasti di notice lengkap Kalian baca aja ya Play event ya seperti biasa Langsung kita bakal liat Rate-nya dulu aja deh Rate materialnya berapa nih Oke ini dia rate material Untuk event kali ini ya Kita cek dulu untuk yang Material A ya Material A yang dalgona-dalgonanya Ini tuh paling kecil yang circle Circle ini buat si switch CL ya Jadi kita bisa liat lah Tier tertinggi pastilah paling Kecil charge-nya ya Hanya 6% Kemudian 27% dan 56% Berarti yang paling dispam pasti adalah Yang umbrella delgona ya Section paling bawah Dan pasti juga material A plusnya Juga sama nih Lihat switch CL spamer Cuma 0,40 Disusul junior dolnya 0,7 Kemudian golden care-nya Juga cuma 1,3 Wet rent juga kan Cuma 0,50 Kemudian valentine naomi Juga cuma 0,60 Ya pesti udah keliatan lah ya Yang paling susah Pasti yang season-season utama itu paling susah materialnya Yang paling dispam ya Yang bagian-bagian ampas-ampasnya gitu Material-material Biasanya ya Lalu ini untuk persentase dari combine-nya Kalian bisa lihat sendiri lah Seperti ini persentase dapet Dari combine Kalau kalian mungkin pengen coba-coba Menghambur-hamburkan gold kalian ya Untuk mencoba beruntungan di combine Gue sih gak Sangat-sangat tidak merekomendasikan Pia jalur combine-nya Kecuali kalau mungkin Jalur combine-nya itu cuma butuhnya Niatnya nyari Ya emang nyari ampas gitu Kayak nyari material S ampasnya gitu Itu masih oke Tapi kalau emang Combine untuk niat nyari material susahnya itu ya Mending skip aja sih Itu pasti kalian bakal buang-buang gold aja Kalau melakukan hal tersebut Oh iya lanjut Tadi ada web event baru ya Dibuka Spesial Kita bakal lihat dulu Apa aja sih rewardnya Katanya total bisa dapet Sampai 2000 diamond Oke kita cek dulu ya Oh iya gue baru gak juga Ini eventnya cuma sampai tanggal 12 November Sekarang tanggal 15 Berarti ini gak sampai sebulan ya Untuk web event kali ini Nah ini ya dia Kehadirannya juga cuma Berapa itu tadi 21 hari aja ya Pantesan Gak sampai sebulan Cuma ada 3 kali ini 3 minggu ya Lumayan ada diamond diamond Kemudian ya reward yang lain Ada ini juga Apa namanya Material crafting Ya tiket crafting Untuk mendapatkan double reward Kemudian yang di bagian sininya Ada event kirim godclover Sama main di map orchard Yang map terbaru Bisa dapet Ini apa Honor like Sama beberapa material Pendang Ya seperti itulah Kalian bisa ikutin aja Kalau kalian rajin main Pasti dapet semua lah rewardnya ya Oke lanjut Untuk bagian eventnya Kalau gue sendiri Udah pasti Bakal skip Emang gue Emang belum punya Untuk 3 kartu utama yang di anchor Ya gue gak punya Sweet CL Tapi menurut gue Gak terlalu perlu Gue juga lagian Udah ada CL biasa White Rant Juga sama gue Gak punya Dan Udah ada Dark Rant Yang menurut gue juga Udah lumayan bisa Menggantikan posisinya White Rant Kemudian Sama lintar Naomi Gue udah punya Jadi Kalau untuk kartu utama Gue sih gak ada yang pengen dikejar Untuk kartu kategori Selanjutnya Yang kelas kedua Juna Gak punya Tapi menurut gue juga Tidak penting Kemudian Golden Cairn Kayaknya udah punya sih Bolang punya Grace punya Itu lumayan sering Dispam WNP juga ada Gilda juga udah Ada Jadi Enggak Terlalu ada alasan Gue pengen ngejar Untuk event anchor kali ini Apalagi ini juga Seperti yang tadi gue bilang Event anchornya Karena tipe-tipe yang seperti ini Materialnya ya Secara melakukan maksudnya Tipe-tipenya agak ribet ini Jadi menurut gue juga ini Bakal sedikit menyusahkan sih Untuk kalian yang mungkin Pengen kejar event Di event kali ini ya Di anchor kali ini Dengan tipe material yang seperti ini Kalau mungkin kalian Belum punya kartu Bagus diantara ketiganya Gue saranin sih Coba dapetin Si White Rant Yang menurut gue masih lumayan bagus Atau switch yang juga bagus Kalau emang kalian belum punya ketiganya Ya cuma gitu kan Balik-balik Kalau event-eventnya Kayak kita ngumpulkan material S Itu kan enak Kita bisa milih gitu Misalkan cuma butuh Katakan 3S lah Kita udah dapet 3S Kita bisa milih itu Mau ngambil CL-nya kah Mau ngambil Rant-nya Atau mau ngambil Naomi-nya kan kita bisa milih Nah kalau kayak gini kan Kita gak bisa milih ya Kita dapet Dari draw-nya itu Aplus-nya random gitu Kita gak bisa tentuin Bisa aja kita pengennya Switch CL Tapi kita ketika nge-draw Malah dapetnya White Rant kan Padahal kita sudah punya gitu Misalkan Ataupun kita malah dapetnya White Valentin Naomi Bisa aja karena Ini tipenya emang bener-bener random gitu Material Aplus-nya Gak bisa dipilih sesuka hati Gak seperti event-event yang kayak Misalkan Milih material S dari Cube lah At least kayak gitu lah Kayak event sebelumnya kan Ada juga ya Encore yang Kita tuh ya Material S-nya beda-beda Tapi kan kita bisa milih Material S-nya itu dari Cube Ada choice Cube gitu ya Jadi kan kita bisa nentuin gitu Kita misalkan udah Spam Demon nih Berapa gitu Udah dapet material S-nya Kita masih bisa milih gitu Mau ambil kartu yang mana Itu sih lebih fleksibel Daripada kayak gini Ini gak tau sih Kenapa GM Tiba-tiba mengubah Materialnya Tipenya jadi kayak dulu lagi Padahal sebelumnya Udah bagus-bagus Yang tipe bisa milih gitu loh ya Gak tau lah Gimana pemikiran GM Ya makanya Kalau menurut gue sih Kalau emang Gak terlalu ada yang perlu Kalian skip aja sih Walaupun demi Kayak memintasakan koleksi Yang bawah-bawah gitu ya Menurut gue sih gak perlu Tapi kalau emang belum Ya kalian bisa nyoba aja lah Siapa tau kalian hoki itu bisa mendapatkan apa yang kalian ingin ya Sesuai keinginan Oke sepertinya gitu aja sih Untuk review event kali ini ya dari gue Kalian sendiri gimana nih Apakah ada yang berminat dengan event sekarang Apalagi tipenya kayak gini ya Gak menyulitkan Mungkin kalau kalian yang ngejar dan draw di event kali ini Pada ngabisin berapa dan Dapetnya kartu apaan Bisa ditulis aja ya di kolom main dari bawah Gue juga pengen tau kalian dapetnya apaan gitu Mending sih kalau kalian yang Gabut gak ngikutin event Kalian ini nih main-mainin Buat dapetin dalgona Atau main yang ini aja nih Buat dapetin reward ya lumayan Daripada Ngejar event yang sepertinya juga agak lumayan Menyusahkan rate materialnya Oke udah Terima kasih bahkan kalian yang udah menonton videonya sampai habis Jangan lupa di like Subscribe buat yang belum Kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa dan jangan lupa Keep roll the dice So now I gotta say goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax